Halo, Assalamualaikum teman-teman Jejologi, apa kabar? Ridwan, pasti apa ada sehat sekeluarga ya? Jadi di hari ini teman-teman, di sebelah saya udah ada sebuah Land Rover Series yang mana kalau kalian lihat tampangnya udah diubah menjadi Land Rover Defender yang khas atau spesial dari mobil ini sebenarnya gak cuma apa yang bisa kalian lihat di sebelah saya ini tapi ada beberapa bagian yang menurut saya sangat menarik dan top banget yang bikin saya penasaran untuk ngeliat lebih detailnya dan pastinya nanti kita akan coba untuk offroad-nya seperti gimana lengkapnya? Ikutin terus videonya Yes teman-teman, jadi Land Rover ini adalah milik dari Om Andri yang dibangun di bengkel Omat di mana kalau kalian lihat, memang sepertinya Land Rover Series ini udah mengalami beberapa ubahan seperti misalnya yang saya bilang tadi, untuk mukanya udah dibikin ala Defender tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, udah kelihatan ya, kalau konsepnya dari Land Rover ini lebih untuk kita pakai offroad seperti misalnya ekspedisi atau offroad-offroad yang boleh dikategorikan ekstrim atau sangat berat nah tapi teman-teman, sebenarnya ada beberapa bagian di sini yang boleh dibilang sangat unik bahkan saya juga baru pertama kali nemuin di Indonesia modifikasinya dan itu justru di bagian-bagian yang gak terlihat tapi pertama, kita akan ngebahas dulu dari apa yang kelihatan atau bagian eksterior kalau pertama kita ngomongin depan, ini seperti yang kita ketahuin karena dia udah gak, modelnya masuk ke dalam lagi ya, udah rata gini jadi sekarang udah looksnya lebih seperti sebuah Defender nah selain itu, buat di bagian bumpernya ini udah diganti menggunakan bumper pipa custom yang mana dia sekaligus juga dilanjut ke bagian sidebar dan full terus sampai ke bodi samping yang di ujung belakang sana teman-teman sementara, kalau ngomongin took winsnya ini posisinya ada di balik grillnya ya teman-teman ya winsnya pakai wins 8274 yang udah dimodifikasi kalau saya lihat di sini, drumnya juga lebih panjang fungsinya apa atau manfaatnya apa dengan drum yang lebih panjang si gulungan dari seling plasmanya ini jadi gak gampang numpuk dan terlalu tebal jadi ya karena kalau numpuk di satu sisi menjadi lebih tebal gulungannya itu yang ada suka jadi macet atau bahkan suka sampai kena ke bagian radiator atau hal apapun juga yang ada di bagian belakang wins ini ya, jadi drumnya udah di custom terus ya selingnya udah pakai seling yang plasma sementara motornya ini tetap mempertahankan menggunakan single motor atau satu buah motor winch kemudian teman-teman, ini di bagian bawahnya udah ditambahin ada skid plate atau deck pelindung yang melindungi segala macam bagian dari kaki-kaki kemudian di kanan dan kiri sini ada dua buah sukel yang ukurannya besar ya teman-teman ya ini ukuran yang 8,5 yang mana ini sebenernya sih lebih dari cukup untuk kita ngebawa sebuah 4x4 sekalipun dengan bobot yang cukup berat gede banget nih sukelnya nah, terus kemudian ini buat lampunya mungkin kalau buat saya agak sedikit kurang srek karena dibalik dari konsep yang sangat terlihat klasik tapi untuk lampunya kalau kita pakai model yang seperti ini justru malah terlihat futuristik ya gayanya kayak robotik gitu tapi kembali lagi ke selera tapi setidaknya hanya di lampunya aja yang diganti model seperti ini ya lampu utama karena kalau kita ngomongin untuk lampu sennya lampu kecilnya ini tetap modelnya lampu TT yang klasik model bolham halogen gitu ya jadi tetap untuk bagian ini mempertahankan nilai klasiknya mulai geser ke samping teman-teman kayak saya bilang tadi jadi bumper pipa depan itu dilanjut lagi ke bagian bodi samping ini sidebar gini gunanya untuk ngelindungin bodi ya terutama bagian si fender depan ini supaya kalau kita offroad di hutan yang ketemu pohon-pohon sempit gitu dia nggak cuma ngelindungin bodinya aja tapi juga sebagai rel jadi istilahnya kita bisa molos melewatin pohon dengan lebih aman ya aman ke mobil dan juga untuk ke lingkungannya gitu nah setelah itu disini ada snorkel ini snorkelnya di custom teman-teman model kepalanya yang seperti ini jadi dia itu ngambil udaranya itu dari bawah ya posisinya ya emang kalau kita ngomongin snorkel ini si kepalanya pun bisa mempunyai berbagai macam bentuk ya atau jenis yang mana tetap ada kelebihan dan kurangan masing-masing tapi pada intinya adalah dengan kita nambahin snorkel gini aja kita semestinya emang udah lebih siap untuk kita pakai offroad ekspedisi yang mana banyak kita ngelewatin kayak sungai-sungai yang dalam atau kubangan lumpur yang emang udah nggak ngotak ya dalamnya ya nah kemudian kita geser lagi ke belakang teman-teman ini seperti halnya yang kita sering lihat di sebuah Land Rover ya gaya roll cage atau pelindung bagian luarnya seperti ini nih saya suka benar yang model seperti ini teman-teman dimana kayak misalnya untuk yang pilar B ini dia pelindung bodinya itu masuk ke bagian sini tapi ini tetap dilanjut lagi sampai ke bawah hanya posisinya yang setelah ini ke bawah itu ada di bagian dalam cuma dengan seperti ini teman-teman menurut saya jauh lebih kelihatan kayak bodinya tuh nggak keramean ya soalnya kalau yang full dia dari atas sampai bawah sini pipanya di satu sisi kita ngeliatnya suka kayak kandang burung gitu kayak kerangkeng sementara yang ada di Land Rover itu saya sangat suka dengan estetikanya dalam dia membuat bentangan si palang-palangnya ini nah tapi teman-teman kalau kita ngomongin satu hal yang sangat spesial yang bisa kita lihat dari samping kira-kira apa? ya buat kalian yang debak kalau misalnya ini udah disesuaikan lagi wheelbase dan bodinya kalian benar karena Land Rover Series 3 yang menjadi basic dari kendaraan ini itu adalah Land Rover Series yang long atau yang 109 inch jadi mobil ini udah dipotong teman-teman dari yang tadinya long dibikin jadi nanggung pendek nggak panjang nggak tapi nanggung jadi dari 109 inch wheelbase-nya sekarang udah lebih dipendekin lagi jadi 100 inch dan menurut saya 100 inch ini salah satu wheelbase yang ideal juga kalau kita pakai untuk berbagai macam jenis off-road di satu sisi nggak terlalu kependekan yang bikin mobil tuh lebih gampang ngangkat atau kalau lagi tanjakan lebih gampang dia buat kayak mau terbalik ke belakang tapi nggak terlalu panjang juga untuk kita kesulitan jadinya ya buat manuver atau ngelewatin beberapa-beberapa obstacle yang emang sangat sulit pakai mobil wheelbase panjang jadi ya 100 inch ini menurut saya sangat ideal nah jadi apa yang dirubah pertama kalau kalian lihat bodinya ini bodinya kan dipendekin teman-teman dipendekin di bagian tengah sini terus setelah itu ya pastinya sasisnya juga dipotong jadi yang tadinya untuk 109 inch jadi untuk 100 inch terus apa aja yang berubah bagian sini teman-teman jadi bagian untuk yang kaca samping belakang ini ini yang disesuaikan dan gayanya udah lebih seperti defender ya teman-teman ya untuk jendelanya ya sementara kalau yang bagian sini kan masih tetap aslinya Land Rover Series ya jadi lebih kelihatan klasik di bagian sini mentara bagian yang sininya udah terlihat lebih modern seperti defender sementara untuk bagian yang kaca atas sini ini dia kacanya tetap masih mempertahankan yang ada dari series 3 nya tapi ya kurang lebih beginilah jadinya teman-teman satu buah Land Rover yang boleh dibilang wheelbase nya wheelbase nanggung ya tapi malah senang banget saya lihat ya geser ke belakang yang pertama terlihat adalah ban serepnya yang posisinya ini ada di belakang dan lumayan besar ya tapi sebenarnya ini adalah ukuran yang normal kalau kita pakai untuk off-road ekspedisi ukuran ban sekitaran 35 sampai 37 inch nah selain ban serep di sini di bagian bawahnya ada tambahan winch jadi dia ada winch untuk yang belakangnya juga keluaran dari warn juga dan untuk yang di belakang ini winch nya itu duduk di damper pipa yang sudah di custom kalau kalian lihat ini posisinya seakan-akan kayak bampernya itu turun ke bawah jadi si winch nya ini tidak terlalu tinggi kalau kalau terlalu tinggi selain dia mentok ke ban serep nya lagi pula kalau kita buka si pintu belakangnya yang ada nanti agak mentok winch nya iya oke begitu ke dalam kurang lebih kita melihat sebuah Land Rover series yang beneran jadi rasanya nanggung ya antara yang pendek dengan yang panjang ya teman-teman nah disini coba saya masuk dulu ada dua buah kursi kecil untuk crew nya baik yang di kanan maupun yang di kiri kemudian untuk ke bagian depan ini dia ditutupi oleh cargo barrier yang mana itu emang udah jadi persyaratan kalau kita off-road misalnya off-road adventure ya atau ekspedisi selain itu dia masih ditambahin rak teman-teman yang mana taruh rak disini tuh udah jadi satu modifikasi yang lumrah karena emang dinilai sangat efisien buat kita taruh kotak-kotak plastik itu jadi komparmen untuk berbagai macam barang dari mulai misalnya kotak yang untuk makanan kotak yang untuk spare part kotak yang untuk perintilan kebutuhan camping misalnya itu semua dipisahin sesuai kategorinya dan disini kita bisa taruh ada tiga level di yang bawah ada yang tengah dan yang atas biasanya yang bawah itu lebih yang berat spare part yang berat dan lain-lain sementara makin ke atas itu buat kita naruh yang boleh dibilang barang-barangnya lebih ringan teman-teman oke sih di dalam mungkin dibilang kayak wah juga enggak di bagian belakang sini tapi udah sesuai fungsi dan menurut saya kapasitasnya pas ya untuk ekspedisi enggak kepanjangan dan juga enggak enggak kesempitan nah sekarang sebelum kita masuk ke depan teman-teman saya pengen kasih lihatin dulu tempat untuk pengisian BBMnya seperti teman-teman ketahui kalau yang bawaannya kan posisinya ada di sini tapi di mobil Land Rover ini selain di tempat yang aslinya masih ada tambahan untuk isi BBMnya di sebelah kanan sini dan juga yang di sebelah kirinya jadi mobil ini ada tiga buah tanki BBM yang mana totalnya bisa sekitar 200 liter sementara dia modelnya itu nanti kita akan lihat di dalam ada switchnya yang untuk dia nge-transfer si BBMnya dari tanki yang tambahan ke tanki yang utamanya lumayan ya kalau 200 liter gini kayaknya boleh dibilang kita akan lebih bisa minimalisir bawa barang seperti contohnya Jerigen Bismillah Assalamualaikum begitu saya masuk ke dalam teman-teman impresi pertama saya adalah saya melihat kombinasi klasik dan modern klasik dari setir bawaan Land Rover series dan juga klaster bawaan dari Toyota Prado nah ini mungkin bisa menjadi sebuah clue juga berarti ya kira-kira mesinnya apa nih yang dipakai tapi lanjut kalau ngomong untuk interior ini saya lihat dashboardnya tetap pertahanin dashboard seri 3 nya tapi ditutup sama plat lagi jadi kita bisa taruh indikator tambahan seperti misalnya untuk tanki BBM yang kedua dan ketiga terus juga untuk voltasenya berapa kita bisa mantau ada 2 buah cut off dan di bawahnya ada AC tambahan atau AC universal sementara di bagian atasnya ini dia ada berbagai macam tombol dari mulai untuk mengoperasikan wind depan dan belakang sampai juga tombol fuel pump disini yang mana ini fungsinya untuk nge-transfer BBM dari yang tangki tambahan ke tangki utama sementara di atasnya masih ada tambahan konsol box lebih buat kita kebutuhan naruh segala macam dari radio komunikasi atau barang-barang lain nah kemudian teman-teman kalau kita lihat disini ini menggunakan transmisi metik bawaan Prado ini adalah transmisi metik 4 speed yang digabungkan dengan transfer case nya Defender wah kombinasinya cukup unik tapi sangat menarik buat saya yes teman-teman sekarang saatnya kita untuk ngebahas bagian mesin ini dia teman-teman hi hi jadi mesinnya ini sudah di swipe menggunakan mesin Toyota 1KZ yang mana ini adalah mesin 3000 cc yang digunakan di Prado Hilux dan beberapa mobil Toyota di eranya yaitu era 90an masuk ke 2000an nah mesin ini teman-teman adalah salah satu mesin yang boleh dibilang sangat populer untuk digunakan di offroad adventure tenaganya lebih dari cukup mesinnya mudah untuk ditemukan habis itu untuk partsnya masih oke untuk kita merawatnya dan modifikasinya juga banyak yang bisa dilakukan supaya optimal untuk kita pakai offroad adventure atau ekspedisi nah disini yang utama salah satunya adalah alternatornya sudah pakai dua buah alternator untuk mengisi dua buah aki yang ada di mobil ini oh iya ngomong-ngomong aki ini saya mau kasih lihatin posisi windnya kalau dari depan radiator persis dia memang posisinya ini cukup masuk ke dalam bahkan sampai-sampai tidak ada yang nongol sama sekali kenapa karena ini juga membantu untuk memperbaiki approach angle dari mobil ini bayangin kalau windnya dia ada di depan grill pasti akan lebih tonggos lagi lebih maju lagi dengan seperti ini boleh dibilang bodinya bagian depan tetap pesek jadi kalau lewatin kayak misalnya tanjakan-tanjakan terjal atau ceruk V itu jauh lebih aman nah balik lagi ke mesin ini sistem pendinginannya saya lihat juga sudah dirubah pakai bawaan dari line cruiser terus fannya ini sudah pakai fan elektrik dua buah di bagian depan sementara yang bagian belakang ini menggunakan model fan fisco sementara dia untuk injection pumpnya masih model yang elektrik atau bawaannya jadi masih pakai ecu ya teman-teman untuk mesin 1KZ ini tapi rencananya mesin 1KZ ini akan diubah menjadi konvensional dimana injection pump elektriknya akan dirubah menjadi yang konvensional menggunakan boss pump ya kalau bahasanya orang sini dan itu menjadi satu resep yang banyak juga diaplikasikan termasuk di mobil saya yang Ranger Mio dimana 1KZ nya itu dibikin untuk pump injeksinya model konvensional supaya dia itu boleh dibilang lebih oke maintenance nya lebih gak pusing lebih minim kerusakan walaupun tenaganya agak sedikit berkurang teman-teman dan yang terakhir teman-teman yang gak kalah spesial dari si mesinnya ini adalah untuk bagian kaki-kakinya ini yang tadi saya bilang di awal justru di mobil ini yang gak terlihat itu yang menurut saya paling spesial yaitu untuk kaki-kaki oke kita ngolong ya ini dia wah mantep yes teman-teman jadi di mobil Omandri ini udah menggunakan portal kit dari Tibus teman-teman jadi Tibus ini dia membuat kit yang mana dari gardan bawaannya ini adalah gardan bawaan gardan rover type lalu di ujungnya ditambahin perangkat yang bentukannya ini seperti bonggolan yang turun ke bawah yang disebut dengan portal ya jadi portal kit keluaran Tibus ini tinggal dipasangin ke gardan bawaan mobil di ujung-ujungnya lalu dia otomatis akan membuat mobil ini semakin tinggi ground clearance nya dari mulai bonggol ke tanah juga makin jauh jaraknya dan karena dia di dalam sini ada reduksi giginya ya teman-teman ya ini ngebikin rasionya lebih low lagi ya jadi gardan portal itu kalau kita lihat bentukannya itu emang membuat mobil itu jauh lebih dijangkung karena dia itu yang mestinya dari mulai keluar dari sini asnya udah langsung lurus masuk ke ban ini dia turun dulu ke bawah pas turun ke bawah itu ya otomatis ngebikin mobilnya makin ke donkrak lagi ya tingginya itu jadi membuat kalau kita pakai gardan portal dia yang tadinya ground clearance nya mungkin pakai ban 35 itu sekian begitu pakai portal axle dia ban 35 itu bisa setara dengan menggunakan ban ukuran 42 jadi naiknya itu lumayan banget teman-teman sementara kalau kita ngomongin portal ini dia itu naiknya bervariasi bisa nambah sekitar 45 inch atau ada juga yang lebih nah mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa disebutnya gardan portal ya yang pasti gardan portal itu udah ada dari tahun 40-an dimana saat itu sedang perang dunia kedua dan yang pertama bikin adalah Porsche nah kalian pasti pada tahu dia ngebuat portal pertama itu di sebuah mobil VW yang digunakan oleh Jerman di perang dunia kedua setelah itu barulah berkembang ke berbagai macam kebutuhan lainnya menarik banget sekarang kita lanjut lagi ngeliat untuk yang kaki-kaki bagian belakang sambil kita lanjutin membahas tentang gardan portal kalau yang di belakang ini mesti lebih kelihatan jelas teman-teman ya ini dia wah untuk yang belakang gardannya menggunakan gardan selisburi atau gardan one tone dimana dia juga dikasih portal kit pastinya ya seperti depan keluaran tibus nah jadi teman-teman gardan portal atau portal excel ini dia ada yang emang udah bawaan dari kendaraan itu jadi udah utuh ada juga yang sifatnya tambahan atau kit seperti di mobil ini kalau kita ngomongin di gardan yang aslinya emang udah pake portal yang terkenal itu adalah gardan Unimob selain itu yang gak kalah terkenal adalah gardan Volvo C303 dan itu yang sempat juga saya gunakan di FJ40 saya yaitu Serigala Militia tapi jaman namanya belum Serigala Militia alias saat itu masih dipakainya untuk adventure untuk ekspedisi masih belum menjadi kendaraan kompetisi yang mana itu saya menggunakan gardan Volvo C303 karena saat itu saya sedang kuliah di Malaysia dan gardan portal ini emang populernya itu di awal tahun 2000an itu di Malaysia teman-teman sebelum akhirnya mulai dikenal di Indonesia jadi akhirnya sekalian saya waktu kuliah di Malaysia beli gardan itu dan akhirnya setelah dikirim ke Jakarta dipasangin di FJ40 saya yang akhirnya bertahan dipakai beberapa tahun sebelum akhirnya diganti ke gardan VX kenapa? karena peruntukannya sudah dirubah untuk kompetisi tapi kalau kita ngomong untuk ekspedisi atau adventure gitu gardan ini emang cocok banget teman-teman karena reduksi gear yang ada di sampingnya ini bisa bikin mobilnya istilahnya torsinya nambah karena reduksinya ngebuat si rasionya menjadi berkali lipat lagi menjadi lebih low lagi dan juga kerja dari asrodanya makin ringan teman-teman dan di mobil ini bahkan asrodanya sudah diganti juga ya pakai asroda heavy duty nya keluaran dari Tibus juga asik banget menarik banget nih kemudian hal terakhir teman-teman karena kalau kita ngomongin gardan portal itu salah satu efeknya adalah track width nya lebih keluar atau intinya adalah rodanya jadi bakal lebih keluar lagi jadi supaya optimal supaya gak terlalu nongol banget kita butuh menggunakan velg yang offset nya plus atau masuk ke dalam jadi di mobil ini yang uniknya juga dia menggunakan velg bawaan dari mercy sprinter yang mana sudah dimodifikasi menggunakan PCD nya yang ada di Land Rover ini asik banget ya ini adalah velg yang boleh dibilang sangat unik klasiknya dapet banget tapi di satu sisi kebutuhan offset nya juga dapet yang dipadukan dengan ban ekstrim 35x10.5 kita bisa lihat keluarnya masih oke gak terlalu nongol banget karena kalau kita pakai velg yang offset nya 0 aja ya atau yang minus seperti kebanyakan velg-velg off-road yang ada terlalu keluar banget dan estetika serta performa malah jadi gak optimal oh iya teman-teman saking excited karena ngebahas garden portal ada satu hal yang saya lupa sampein ke teman-teman yaitu untuk suspensinya terutama untuk shock dan pair nya ini dia jadi baik depan maupun belakang ini menggunakan suspensi keluaran dari Ome baik untuk shock nya maupun untuk pair nya yang mana ini peruntukannya untuk defender sementara sistem suspensinya juga dia mengadopsi dari defender jadi kita udah gak ngeliat pair down lagi ya yang ada di mobil series ini kakek-kakek boleh dibilang udah jadi defender dengan tambahan portal kitibus yang ngebikin makin low lagi makin tinggi lagi dan juga makin ganteng lagi yes teman-teman sekarang saatnya kita untuk test drive Land Rover 100 inch ini sebelumnya saya pengen ngomongin dulu buat posisi duduknya ini posisi duduknya ini tetep khasnya sebuah Land Rover yang mana dia cukup kaku tegak dan emang commanding banget ya di satu sisi tapi yang saya suka ini joknya udah diganti jok Recaro yang tetep bisa reclining jadi makin mestinya berasa enak ya buat kita pake jauh tuh gak terlalu yang bikin badannya tuh kaku banget gitu nah setelah itu yang pengen saya cobain untuk pertama kali adalah untuk rasio gear dari garden portal ini karena ada reduksi lagi di garden portal atau di bagian ujungnya dia itu mestinya bisa mengkali lipatkan lagi rasio nya supaya lebih ngerayap atau lebih low lagi jadi sekarang kita langsung akan coba teman-teman ini saya udah masuk ke 4L kita langsung coba di tanjakan yang terjal ini dengan RPM yang konstan di sekitaran 1500 RPM nya sama sekali gak turun ya walaupun di satu sisi bannya emang ngespin ya emang traksinya istilahnya kalahnya itu di rodanya tapi mesinnya tetap ngisi terus bisa di 1500 pas nanjak di tanjakan yang terjal tadi hehehe oke sekarang kita akan coba untuk turunannya ini satu sisi walaupun baru nyobainnya sebentar aja excitement saya pakai mobil garden portal tuh jadi nostalgia lagi keinget zaman dulu sekitaran hampir ya di atas 15 tahun yang lalu pakai garden portal ya di FJ40 oke turunnya juga nahan banget hehehe asik aduh kangen banget kita lanjutin yuk ke bagian sini miringin disini oke tuh enak sih kayak kakinya ini yang saya gak kebiasa sebenernya adalah stirnya ya temen-temen ya hehehe karena stirnya ukurannya cukup besar sementara saya gak terlalu kebiasa dengan stir yang ukuran besar gini jadi kalau kita lagi banyak beloknya gitu pergerakannya juga lumayan hehehe hehehe asik ngomong-ngomong wheelbase itu sangat berpengaruh banget temen-temen terhadap kemampuannya ngelawati jalur-jalur yang bisa jadi bannya tuh gampang ngangkat semakin panjang wheelbase begitu kita ketemu jalan yang rata semakin gak mudah ngangkat bannya ketimbang yang wheelbase-nya pendek jadi enak dia bikin kita lebih pede ya karena itu dia kalau pakai wheelbase pendek sedikit-sedikit tuh rasanya kayak eh mau tumpah karena bannya udah ngangkat sementara kalau wheelbase panjang enaknya lebih jejek gitu keempat rodanya walaupun pakai wheelbase panjang bagian kolongnya atau sasis bagian tengahnya lebih gampang mentoknya wah sedap wih sekarang kita balik arahnya teman-teman jadi posisinya nanjak dan seperti saya bilang juga dengan menggunakan garden portal ini kan rasionya lebih tereduksi itu membuat kita masih aman untuk boleh dibilang apa ya menggunakan final gear yang gak terlalu low karena yang ngebikin low-nya adalah si bagian reduksi portalnya itu ini di bagian sini lubangnya cukup dalam lebih dalam dari yang kalian lihat di video wih mulai flexing saya tambah gasnya cuma nyampe ke sekitaran 1400 RPM aja juga udah langsung keluarnya effortless ya kita lanjut turunnya miring sini nah ini bagian-bagian gini suka serem nih nah bagian gini temen-temen rasanya van kanan belakangnya mau ngangkat kita coba naikin sini kira-kira wheelbase 100 inch dengan van 35-nya mentok gak di bagian tengahnya ya yang pasti bagian depannya aman approach angle-nya jadi gak apa ya numbur ke tebingnya ya nah sekarang kita lihat bagian tengahnya gantung gak nih kira-kira ternyata enggak hehehe asik wih naikin dikit sini hehehe wah asik banget asik banget satu hal yang saya gak kebiasa cuma setirnya aja temen-temen selain rasionya yang cukup banyak pergerakannya juga jadi banyak karena setirnya yang besar hehehe nah sekarang kita akan lanjut ke bagian yang wuh alur airnya udah cukup dalam temen-temen sekarang ini akan saya crossing disini alias disilang karena kalau kita silang disitulah kita akan melihat pergerakan suspensinya ini kalau wheelbase-nya pendek juga berpotensi jadi terbalik kalau kalian mungkin bisa lihat video dari luar ini ban yang kiri belakang juga udah mulai ngangkat ya temen-temen ini kalau pakai wheelbase pendek tuh berasa banget seremnya dan tuh tadi udah ada bunyi yang mana intinya dia udah full travelnya di belakang wah enak ya hehehe di dalam tetap berasa rata hehehe hehehe sekali lagi kita akan coba lewat situ sebelum kita pindah ke bagian yang ada lumpurnya bannya yang kiri kita naikin sini oke mulai miring sekali kita gas lagi disini ban kiri depannya mulai ngangkat temen-temen tapi kembali cepat lagi ya ke permukaan tanah hehehe wah oh iya ngomong-ngomong satu hal yang bisa saya rasain dan ini pengalaman yang jarang saya rasain adalah emang offroad menggunakan sasis line rover ya temen-temen ya tiap sasis itu punya karakter masing-masing mau kita ngomong line cruiser line rover jeep dan lain-lain yang mana saya rasain itu sasis line rover dengan line cruiser kemiripannya adalah mereka arahnya itu kayak emang lebih buat kerja untuk dipakai yang boleh dibilang apa ya tugas-tugas yang cukup berat dimana kalau saya ngerasain sasisnya jeep itu semakin kesini arahnya itu emang semakin sporty sebenarnya dari dulu dari era misalnya kita ngomongin jeep CJ itu dia arahnya udah lebih sporty jadi dengan tenaga mesinnya yang besar sasisnya itu yang cukup juga luas ngebikin dia itu emang gak sekaku line cruiser dengan line rover sebabnya kalau line rover gini yang dirasain emang bener-bener sebuah mobil yang utilitariannya itu kuat banget ya kental banget sampai sekarang dan wajar juga penggemar dari tiap mobil itu termasuk line rover juga tetap sangat banyak hingga sekarang nah sekarang kita udah nyampe bagian yang ada lumpurnya nih temen-temen disini saya ingin lebih have fun aja ya sambil nuntasin videonya di hari ini wah gak sedikit mulai basahin rodanya dan sekarang kita pengen nyoba lewatin yang agak sempit-sempit ya dulu deh karena kalau kita ngomongin garden portal salah satu musuhnya juga temen-temen selain mobilnya jadi over jangkung jadi terlalu tinggi banget pengalaman saya dulu pakai portal kadang-kadang lewat darah-darah kecil yang ada portal benerannya juga jadi gak bisa lewat sama satu lagi kadang-kadang kita suka apa ya karena gardannya terlalu lebar kalau ngelotin kayak jembatan sempit gitu suka jatuhnya malah gak bisa lewat karena kelebaran oke ini udah kita masukin ke jalur yang lebih sempit so far masih aman hitungannya segini oke sekarang kita mulai ceburin ke bawah nih ke jalur lumpurnya tengah nanangin masih pakai standar jalan raya ya gak apa-apa bismillah asik wah asik banget coba ya kita puter lagi disitu posisinya kita balik ya gas lagi wah yoi miring-miring disini ini ngomong-ngomong teman-teman mobil ini gak seperti kebanyakan mobil-mobil ekspedisi yang pada pakai locker ya model airlocker gitu ya di mobil ini pakenya LSD pakai true track di gardan depan dan belakang jadi kita gak perlu ngaktifin lagi dengan pencet sendiri on-off nya ya dia udah otomatis begitu diperlukan akan ngonsi dengan sendirinya ya seperti bagaimana biasanya kerja sebuah LSD oke kita akan masukin kubangan yang ini cocok buat menutup hari ini oke lagi-lagi yang disini oh fanbell nya bunyi kena air lumpur gak apa-apa aman kita akan balik arah untuk cobain lagi kubangan yang tadi dan satu hal yang penting teman-teman kalau kita ngomongin balik arah gitu setir di mentokin kadang-kadang kita masih suka nemuin yang namanya duk-duk-duk-duk ya kayak intinya dia gesrot tapi mobil ini clearance nya aman mau setirnya dipatahin kanan-kiri dia gak ada gesrot nya saya cobain sampai mentok oke kita coba ke arah kiri sini wih wah asik banget teman-teman wah ini jujur yang paling saya kangenin adalah gimana rasanya bisa off-road pakai gardan portal lagi ya berasa banget dari tadi gak ada yang namanya bonggola itu ketahan ya di dalam kubangan atau ngelotin alur-alur gitu karena emang dia posisinya sangat tinggi jadi bener-bener dia gak keseret sama sekali ya dengan permukaan tanah wah ya paling mungkin sepertinya sekian dulu teman-teman tuh sekarang mohon maaf mungkin agak kurang panjang tapi semoga bisa berkenan tuh kalian bermanfaat dan juga pastinya menghibur terima kasih untuk Om Andri yang udah kasih sempatan untuk saya nyobain mobil Land Rover seratusnya ini mobil ini udah berapa kali ikut event seperti misalnya IOX atau Meratus ya Max mungkin tahun ini juga akan ikut off-road ekspedisi lagi yang berikutnya kita tunggu aja nanti ya semoga mungkin di satu hari lagi kita bisa off-road bareng lagi oke saya doain kalian semua sekeluarga sehat-sehat dan sampai ketemu lagi di video JJlogi yang berikutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati